Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 20. Sebab kerajaan surga adalah seumpama seseorang, seorang majikan, yang pagi-pagi benar keluar untuk mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Dan setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan setelah keluar kira-kira pada jam ketiga, dia melihat orang-orang lain yang sedang berdiri menganggur di pasar. Dan kepada mereka juga dia berkata, Pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan aku akan memberikan apa yang sekiranya pantas bagimu. Dan pergilah mereka. Lagi, setelah keluar kira-kira pada jam keenam dan jam kesembilan, dia melakukan seperti itu juga. Dan setelah keluar kira-kira pada jam kesebelas, dia mendapati orang-orang lain sedang berdiri menganggur, dan dia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berdiri menganggur sepanjang hari di sini? Mereka berkata kepadanya, Karena tidak seorang pun mempekerjakan kami. Dia berkata kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan kamu akan menerima apa yang sekiranya pantas. Dan ketika menjelang malam, mandurnya kebun anggur itu berkata kepada mandurnya, Panggillah para pekerja itu, dan bayarkanlah upah kepada mereka, mulai dari yang terakhir hingga yang pertama. Dan mereka yang kira-kira jam kesebelas setelah datang, masing-masing menerima satu dinar. Dan mereka yang pertama setelah datang, beranggapan bahwa mereka akan menerima lebih banyak, tetapi mereka juga masing-masing menerima satu dinar. Dan setelah menerimanya, mereka bersungut-sungut terhadap majikan itu, sambil berkata, Orang-orang yang terakhir ini bekerja satu jam, dan engkau memperlakukan mereka sama dengan kami yang telah menanggung beban dan panas terik seharian. Namun, seraya menanggapi, dia berkata kepada seorang dari mereka, Teman, aku tidak mencurangi engkau, bukankah kamu telah sepakat denganku satu dinar? Ambillah milikmu, dan pergilah. Dan aku ingin memberikan kepada yang terakhir ini seperti kepadamu juga. Atau, apakah tidak boleh bagiku untuk melakukan apa yang aku ingini berkenaan dengan milikku? Apakah matamu jahat karena aku baik? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama, terakhir. Karena banyaklah yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan sambil naik ke Yerusalem, Yesus membawa kedua belas murid secara tersendiri dalam perjalanan itu, dan dia berkata kepada mereka, Lihatlah, kita sedang naik ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain untuk memperolok-olok dan mencambuki dan menyalipkan. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali. Kemudian mendekatlah kepadanya ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya, seraya sujud dan meminta sesuatu daripadanya. Dan dia berkata kepadanya, Apakah yang engkau inginkan? Dia berkata kepadanya, Katakanlah supaya kedua anakku ini bisa duduk, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirimu di dalam kerajaanmu. Namun, seraya menanggapi, Yesus berkata, Kamu tidak mengetahui apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang akan segera aku minum, dan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan? Mereka berkata kepadanya, Kami sanggup. Dan dia berkata kepada mereka, Sesungguhnya kamu akan minum cawanku, dan kamu akan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan. Tetapi, untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, bukanlah hakku untuk memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh bapakku. Dan setelah mendengarnya, yang sepuluh menjadi marah berkenaan dengan kedua saudara itu. Namun, seraya memanggil mereka, Yesus berkata, Kamu telah mengetahui bahwa para pemimpin bangsa-bangsa menerapkan kekuasaan atas mereka, dan para pembesar menerapkan kewenangan atas mereka. Namun, tidaklah demikian di antara kamu, melainkan siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah dia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, biarlah dia menjadi hambamu. Bahkan, sebagaimana anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Dan ketika mereka keluar dari Jericho, kerumunan orang banyak mengikuti dia. Dan lihatlah, dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan, ketika mendengar bahwa Yesus sedang lewat, mereka berteriak sambil berkata, Ya Tuhan, anak Daud, berilah kami kemurahan. Dan kerumunan orang itu menghardik mereka, supaya mereka diam. Akan tetapi, mereka berteriak lebih keras sambil berkata, Ya Tuhan, anak Daud, Berilah kami kemurahan. Dan seraya berhenti, Yesus memanggil mereka dan berkata, Apakah yang kamu inginkan aku perbuat bagimu? Mereka berkata kepadanya, Supaya mata kami bisa melihat, Ya Tuhan. Dan dengan digerakan oleh belas kasihan, Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga, mata mereka melihat kembali, dan mereka mengikuti dia. Terima kasih. Sampai jumpa.